Intro So, pagi sodara, seorang wanita melalui muka di bagian tangannya setelah mendapatkan gigitan dari hewan siamang saat berwisata di Taman Kebonojo. Pemimpah kota wanita langsung bergerak cepat pasca penyerahan wanita tersebut dengan segera membangun pagar pembatas agar keamanan penghubung terjamin. Dua informasi tersebut akan kami sajikan bersama sejumlah informasi merkel yang terjadi selama sepekan terakhir kami kemas dalam kompas ke diri sepekan. Terang balitan mengalami kutus jari setelah diserang hewan siamang saat berada di Taman Wisata. Polisi tangkap pengidari dan penggunaan narkoba jenis PIL Double L dalam operasi selama sepekan. Dan di segmen akhir kami akan mengajak Anda menyaksikan sebuah film kisah nyata tentang perjalanan seorang pejuang di VISA. Saudara sekor siamang yang selama ini dipelihara di sebuah tempat wisata di Kota Blitar, Jawa Timur menyerang seorang balita pada 1 Juli lalu. Akibat serangan hewan tersebut, balita itu harus mendapatkan peralatan di rumah sakit setelah ibu jernya putus. Garis polisi ini terpasang di kandang hewan primata siamang yang berada di lokasi tempat wisata Kebun Rojo, Kota Blitar. Garis ini dipasang setelah AS Balita berusia 2 tahun warga desa Bendowulung, kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar. Kehilangan ibu jarinya akibat diserang oleh hewan tersebut. Kejadian bermula saat korban berada di dekat kandang, secara tiba-tiba hewan primata tersebut langsung menarik tangan sang balita. Melihat hal itu, orang tua korban bersama sejumlah pengunjung lainnya langsung menyelamatkan korban. Seketika korban langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan setelah ibu jarinya putus. Melihat kondisi luka yang parah, korban akhirnya dirujuk ke rumah sakit Seilfuan Warkota Malang untuk menjalani operasi. Kondisi luka di kamar operasi. Apalagi ke rumah sakit kita, karena keluarga minta ya di tentu-tentu penyambungan jari jempol itu. Karena kita tidak punya alat, dari dokternya spesialis ortopedi disarankan untuk umat. Apa yang sudah kami lakukan adalah, kami sudah melakukan pengurusan saksi terhadap pengelolaan sini, penjaga dari kebun rojo ini. Dan nanti akan saya tidak lanjut kami, kami lakukan koordinasi dengan BKSDH. Atau dengan dinas lingkungan hidup, kami akan melihat SOP dari beradaan hewan itu disini. Semuanya akan kami lakukan periswaan nantinya. Sementara itu pasca kejadian, tempat wisata kebun rojo tetap ramai dikunjungi oleh pengunjung yang menghabiskan sisa liburan lebaran saat itu. Untuk mengantisipasi periswa tersebut terulang kembali, pihak polisi memasang garis pembatas agar pengunjung tidak terlalu dekat dengan kandang hewan. Baraman Tapa Mukas, Kompas TV Blitar, Jawa Timur. Sementara itu, saudara pasca periswa penyerangan hewan siaman kepada seorang pengunjung balita, pemerintah Ketua Blitar, berencana akan meningkatkan sisi keamanan pengunjung. Nantinya pihak Pemkot membangun pagar di sekeliling kandang agar periswa serupa tidak terulang. Pihak pemerintah Kota Blitar berencana membangun pagar di sekeliling kandang hewan di lokasi wisata kebun rojo. Rencana pembangunan pagar ini dilakukan menyusul peristiwa penyerangan seekor siamang kepada seorang balita yang mengakibatkan ibu jari korban putus. Selama ini belum ada pagar pembatas antara pengunjung dengan kandang satwa, sehingga membuat sisi keamanan belum maksimal. Pembangunan pagar tersebut nantinya juga akan dilakukan di sekitar kandang hewan lainnya. Sementara itu, pemerintah Kota Blitar juga akan membantu biaya perawatan AS Balita 2 tahun yang menjadi korban penyerangan hewan primata siamang. Hingga saat ini, Balita tersebut masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit Saiful Anwar, Kota Malang. Pemerintah Kota Blitar juga akan membantu biaya perawatan AS Balita 2 tahun yang berharga perawatan AS Balita 2 tahun yang berharga perawatan AS Balita 2 tahun yang berharga perawatan AS Balita 2 tahun. Seluruh hewan yang ada di lokasi wisata ini merupakan milik Badan Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Timur yang dititipkan ke pihak Pemkot Blitar. Selain hewan primata siamang, terdapat beberapa hewan lain yang juga dibelihara di lokasi wisata Kebun Rojo, diantaranya aneka Satwa Burung. Tim Liputan, Kompasif Blitar, Jawa Timur Dari informasi lainnya, saudara, 9 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di jalan utama penghubung Surabaya Madin, Jawa Timur. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun mobil mengalami sejumlah kerusakan parah. Satu persatu, mobil ini digerek oleh petugas usai mengalami kecelakaan beruntun. Kecelakaan yang melibatkan 8 mobil dan 1 truk ini terjadi di jalan utama penghubung Surabaya Madin, tepatnya di Kecamatan Balirjo, Kabupaten Madin. Kejadian bermula saat sebuah truk yang melaju dari arah timur hendak berbelok arah ke kanan. Namun sayang diduga akibat jarak yang terlalu dekat, sejumlah mobil yang ada di belakang truk tersebut tak bisa mengendalikan laju kendaraannya hingga terjadi tabelakan beruntun. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, sementara seluruh sopir dan penumpang kini dibawa ke MAPO seks tempat untuk dimintai keterangan. Insiden ini kini dalam penanganan polisi. Depan sendiri itu katanya mobil lho. Belakangnya itu ada mobil, sudah ngerim. Terus yang belakangnya tidak tahu, ngerim-ngerim. Terus yang belakangnya lari. Terus yang belakang, tonton gitu. Berapa orang? Berapa mobil? 8, 9. Enggak tahu mobilnya mas, yang mana? Ini, yang ini. Kalau itu gimana mas, perusakannya gimana? Perusakannya radiator, bocor, bocor, sama bodi-bodinya penyok. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas di jalan utama penghubung Surabaya-Madiun sempat mengalami kemancetan hingga 1 km. Danang Arganata, Pompasufi Madiun, Jawa Timur. Dan saudara, kesalahan tak diberikan penyokong uang seorang resi divis nekat mencuri alapur Pukayong. Informasinya akan kami sajukan usai jadwal berikut ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.